Halo semuanya, jumpa lagi di channel Jeffrey Ranger Kali ini saya mau mereview sedikit Ini saya menemukan barang random Barang ya Mungkin cukup berguna Untuk yang butuh Memperbaiki Barang-barang elektroniknya Misalnya menyambung kabel atau Menyambung solderan putus Ya karena ini memang solder ya Kita buka aja Ini untuk packingannya Kayak gini Sebenarnya sih Untuk packingan Gak terlalu banyak komplain Karena juga yang dibutuhkan Cuma ininya doang Nah ini dia Ini adalah solder portable Dia Menggunakan baterai internal Dan ada Port USB Type-C nya Jadi udah Satu standar Yang harus ya jaman sekarang Kalau Perangkat Itu Minimal ada USB Type-C nya Micro USB mungkin masih ada beberapa yang pakai Cuma kayaknya Harusnya udah Type-C sih Kalau jaman sekarang ya Ini kita ada dapat Soldernya sendiri Ini removable ya Tipnya Terus ada dapat Kabel Ini cepat aja Dapat flux Rosin Timah Atau Apa ya Kalau orang Daerah Jawa bilang ya Ya itu Terus ini ada Spons Dan Solder stand nya Kayak gini Nah ini sponsor nanti tinggal dibasahin aja Nanti dia ngembang ya Ini kayaknya Kurang Gede ya Kita potong dulu nih Nah Oke baru pas Nanti tinggal dibasahin Nanti bisa untuk bersihin Ujung soldernya Oke Tutup lagi Nah ini ujung Soldernya Kayak gini Nanti aja Sama buku manual Buku manualnya Ada banyak bahasa disini Satu Dua Tiga Empat Lima Ada enam bahasa Ini juga ada peringatannya Ada Enam bahasa Oke Singkat aja Ini Untuk Soldernya Ada Tiga temperatur range nya Mana yang bahasa Inggris ya Nah ini aja Itu 300-330 340-370 380-400 Deranjat celsius Oke Langsung aja kita Review soldernya Ini Removeable Dan ini sebenernya yang saya gak suka sih Kalau untuk Ini Karena saya Sebelumnya gak tau Kalau ternyata ini longgar banget Masangnya Mungkin Untuk yang Apa Yang Pernah nyari-nyari Solder kayak gini Untuk yang Versi Bukan versi sih Saya gak tau Itu versi yang sebelumnya Ada gimana Ada yang Pakai Screw Jadi untuk masukinnya Itu diputar Menurut saya itu lebih aman Cuma Untuk Bodinya Kalau gak salah Itu metal Saya lebih senang Solder ini Bodinya Bodi plastik kayak gini Gak tau kenapa sih Ya emang gitu Terus Yang metal itu Harganya 10.000 Lebih mahal Ini saya beli Dengan harga 67.000 Kalau yang Bodi metal itu Kira-kira 78.000 Sampai 90.000 Oke Disini ada Lubang lampu indikator Ini ada 3 Ini level 1 2 3 Ini kita coba level 1 Aja dulu Ini saya gak akan Tes Temperatur ujungnya Nah ini kita sambil Kayak gini Lihat waktunya Berapa lama Dia bisa manasin Cukup lama Kayaknya Oke Sudah Sudah mulai Nah itu Oke Waktu manasinnya Cukup lama ya Tapi gak terlalu lama sih Menurut saya ini Masih Boleh lah Oke Nah itu level 1 Level 1 Agak Kayaknya sih Dengan Timah Yang dikasih ini Level 1 Kayaknya kurang ya Saya coba level 2 Iya Mendingan sih Wow Asapnya kemana-mana nih Oke Coba kita tes Level 3 Wow Ini baru mantap Level 3 baru mantap Asapnya juga jadi Lebih banyak ya Oke Terus Kita klik sekali Lagi Mati Nah ini Saya gak tau Katanya kalau untuk Ditekan Sekali Dua kali Nah itu Untuk matiinnya Ditekan tahan ya Jadi Kalau kepencetnya Gak akan mati lagi Untuk nyala ini Tinggal ditekan tahan Nah ini udah stand by Tinggal klik Untuk atur temperatur Nah kalau kita biarkan Seperti ini Ini kita Kalau misalnya kepencet Nanti tau-tau Dia nyala lagi Jadi dimatiinnya Tekan tahan Oke Nah itu udah mati Oke Sekarang saya mau coba Ini Saya mau perbaiki kabel ini LK nya saya gak bakalan pakai ini Kita pakai yang Biasa saya pakai Untuk kerja aja Sini Nah kita nyalain dulu Tekan tahan Oke Seperti itu Saya mau tes di level 1 aja Ini sponsnya gak mau saya bahasin dulu Biar aja ya Sini aja deh Nah ini flux nya ya Kalau saya Kalau saya Biasa pakai flux Load fat Yang cream gitu Kalau ini flux yang keras Saya Jarang sih pakai flux yang kayak gini Gak tau ya Yang pernah pakai Kira-kira bagusan yang mana Yang Cair apa yang keras gitu Nah ini saya pakai Dites di level 1 Dengan timah Ini timah Merk Merk apa ya Merk pancing Kalau gak salah Nah ini saya mau beritin dulu Oke Bagus Bagus Oh ini Ini saya gak tau Ini saya main pukul-pukul aja nih Kira-kira Ujungnya Bisa bertahan gak Kalau Dengan pemakaian normal Kayak gini Normal apa gak Pemakaian gini ya Oke Nah itu Untuk Keritin Coba kita lihat Nah itu Bagus ya Hasilnya Bagus karena Timahnya Atau Memang Pemanasannya bagus Ya gak tau Sekarang Saya mau coba Ini mungkin nanti Saya percepat aja Supaya gak Kebanyakan Ngomong Kepanjangan videonya Nah saya mau bikin video singkat aja Sebenernya Ini masih di level 1 ya Jadi gak ada Pakai yang Panas yang Gitu-gitu amat Gitu lah Oke bagus Untuk ngelepas Timahnya Ngelepas yang Timah bawaan Dari kabelnya ini Bagus Biasanya ya Solder-solder yang Timah yang Masih Nempel di Apa namanya Bawaan Pabrikan gitu Kayak Timah-timah yang Di PCB Itu biasanya Timahnya Lebih keras Jadi Perlu Dipipin dulu Ditambah Pakai timah Biasa Biar bisa Lebih lunak Nah ini Saya mau tinggal Coba pasang Oke Bagus Mantap Sudah Dimatikan Ini kita Lihat Hasilnya Matang ya Walaupun Cuma level 1 Solderannya Matang Oke Jadi kesimpulannya Gimana Ini saya Sangat Rekomendasi Karena saya Sudah Beberapa kali Beli Solder Salah satunya Solder gas Kayak gini Solder gas Kayak gini Ini merek Aries Ini harganya Kira-kira 270an Ribu Dan ini Sebenarnya Bagus Gak ada masalah Dengan solder Ini Dengan kualitas Pemanasannya Terus Dia juga Untuk Arah Buang Panasnya Itu Cuma Satu Arah Kan ada Solderan Yang Arah Buang Panasnya Itu Kemana-mana Jadi Waktu kita Manasin Nanti dia Kena komponen Yang lain Kalau ini Enggak Ini satu Arah Ini Bagus Cuma Masalahnya Disini Ada Pemecah Panasnya Dan ini Tahan Panas Ini Sudah Rusak Jadi Ini Saya Pakai Cuma Untuk Torch Doang Saya Kurang Rekom Ini Jadi Kalau Mau Solder Gas Kayaknya Sejauh Ini Memang Ini Yang Paling Baik Kalau Yang Menurut Saya Cuma Solder Gas Tetap Saya Kurang Rekomendasi Tetap Mendingan Solder Listrik Mau Itu Baterai Atau Yang Ini Station Nah Ini Saya Beli Yang DIY Kayak Gini Ini Bagus Saya Sudah Pernah Bikin Videonya Juga Ini Bagus Cuma Ya Kayak Gini Kan Kabel Kabel Jadi Sliwuran Kemana Mana Saya Gak Senang Kayak Gitu Jadi Kalau Untuk Solder Apa Saya Butuhnya Cuma Sebentar Dan Yang Disolder Juga Dikit Gitu Kan Kecil Kecil Gak Perlu Temperatur Sampai 480 Derajat Saya Rekomendasi Ini Sangat Direkomendasikan Ya Untuk Link Pembelian Akan Saya Taruh Di Deskripsi Untuk Yang Mau Bertanyaan Boleh Silahkan Taruh Pertanyaannya Di Komentar Ya Gitu Aja Dih Terima Kasih Yang Udah Nonton Jangan Lupa Di Like Dishare Jumpa Lagi Di Channel Jeffery Ranger Berikutnya Terima Kasih Sampai